...memirsa seorang tahanan meninggal dunia di sel Polres Depok, Jawa Barat. Diduga korban diania ya sesama tahanan karena tidak memberikan sejumlah uang yang dibinta. Seorang tahanan kasus pelecehan seksual meninggal dunia di sel tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat pada minggu 9 Juli. Menurut keponakan korban, Jun saat masuk tahanan korban dalam keadaan sehat. Namun saat dilakukan autopsi, ditemukan luka lebam di sejumlah bagian tubuh almarhum. Jun menduga apamanya tewas karena disiksa sesama tahanan. Ia menyatakan, dugaan penganiayaan itu diperkuat adanya permintaan sejumlah uang kepada istri korban dari kepala kamar sel. Namun keluarga korban tidak punya uang sehingga korban disiksa di dalam sel. Minta uang sama istrinya. Jadi si korban ini dimintakan uang, 1.500.000 oleh kepala kamar. Karena orang susah juga kan gak punya uang. Jadi diperbal lah. Itu aja bang. Infonya? Kalau infonya satu kamar itu bang. Satu kamar ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Sementara pihak keluarga masih akan melakukan masyawarah mengenai langkah selanjutnya. Sedangkan korban sudah langsung dimakamkan pada minggu sore. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Ya dalam sepulangan terakhir pemirsa setidaknya ada dua kasus tahanan tewas di sel kantor polisi. Yang ini di Polres Pandeglang, Banten dan Depok, Jawa Barat. Sebelumnya kasus tahanan tewas di penjara juga marah terjadi di sejumlah daerah. Tidak sedikit keluarga korban yang kemudian mempertanyakan penyebab kematian dan bahkan menyoroti perlakuan aparat kepolisian. Untuk membahas kasus kekerasan di kantor polisi ini, sudah bergabung Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Bu Pungki Indarti. Selamat siang, Bu Pungki. Selamat siang, Mas Agung. Bu Pungki, terima kasih. Sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kita tahu, Bu Pungki, dalam dua kasus terakhir disebutkan ada dugaan permintaan uang terhadap korban oleh kepala kamar sel ataupun sesama tahanan. Karena keluarga kemudian tidak punya uang, korban pun dianyanya hingga tewas. Nah, dalam penyelidikan kompolas dari kasus-kasus sebelumnya, betulkah ada permintaan uang seperti kasus ini begitu? Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau menyangkut di ruang tahanan, itu memang ada beberapa kasus ya. Ada beberapa hal yang kemudian juga sampai sekarang ini masih terjadi. Seperti misalnya karena overcrowded, sehingga tahanan ini antara sesama tahanan ini ada gesekan-gesekan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang memang ada nih yang jagoan-jagoan gitu ya. Kemudian kalau ada tahanan masuk, terus kemudian dipeluncu modelnya seperti itu. Apalagi kalau kasusnya terkait dengan pelecehan seksual. Tetapi apapun itu ya, termasuk juga tadi dimintain uang untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk katakan bisa tidur di tempat mana, tempat yang cukup enak gitu ya, sehingga orang bisa tidur. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apapun itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk bisa menjaga keselamatan tahanan. Karena kan sudah diputuskan untuk ditahan, maka polisi harus bertanggung jawab ini. Dan juga orang yang tinggal di tahanan, ini mesti harus juga diperhatikan hak asasinya. Jadi, jangan sampai misalnya ruang tahanan ini benar-benar penuh, sehingga katakan kalau untuk tidur atau untuk ini apa namanya, sehari-hari itu aja mesti harus jaga-jaga ya, pakai shift-shiftan gitu. Jadi shift ini tidur, terus shift ini jaga. Shift ini tidur, shift ini jaga. Model-model seperti itu karena saking penuhnya gitu ya, apalagi pada masa COVID. Nah, kami berharap ada kebijakan untuk, apa namanya, tidak harus melakukan penahanan jika terkait dengan kasus-kasus yang sumir ya, kasus-kasus yang ringan, jangan ditahan. Nah, kasus-kasus berat katakan misalnya perkosaan, terus kemudian pembunuhan, korupsi dalam jumlah besar, itu apa namanya, yang kami usulkan untuk bisa ditahan. Artinya kasus-kasus yang dampaknya serius. Nah, kemudian selain itu juga, ini ada aturan perawatan tahanan ya, peraturan Kapolri terkait dengan perawatan tahanan. Ini yang memang terkadang diabeikan gitu ya, atau lalai gitu. Karena kalau di dalam perkap perawatan tahanan, ini perkap nomor 4 tahun 2015, di situ disebutkan bahwa harus ada patroli ya, harus ada patroli, setiap jam dicek. Nah, kalau ada patroli, setiap jam dicek, kan ini mestinya harus tahu nih. Harus bisa diketahui, orang kalau diania tahanan yang lain kan, petugas jaganya mestinya harus tahu. Nah, terus kemudian juga ada CCTV yang mengawasi seluruh kamar-kamar ruang tahanan. Nah, ini juga mestinya harus diperhatikan gitu, dimonitor. Jangan sampai lewat gitu. Kalau sampai ada kejadian seperti ini, berarti ada fungsi pengawasan yang kemudian tidak dilakukan, begitu ada di kacamata Anda. Betul, betul. Jadi, satu, ada kelalaian petugas gitu ya. Nah, oleh karena itu petugas mesti harus diperiksa nih, diperiksa oleh propam. Nah, mulai dari petugas jaga tahanan, kemudian pimpinan ya, kasat tahti misalnya, karena ini dipores. Terus kemudian kaporesnya sendiri juga harus diperiksa. Karena ini menyangkut keselamatan polres tersebut, ini satu. Kedua, terkait jika ini diduga dilakukan oleh sesama tahanan, maka orang-orang yang melakukan penganiayaan itu mesti harus diproses pidana, Mas. Jadi, nggak bisa ini dibiarkan begitu saja gitu. Jadi, mesti harus diproses pidana. Nah, harus ada lidik Siji dengan scientific crime investigation. CCTV-nya mesti harus dilihat, kemudian hasil otopsi seperti apa, terus bukti-bukti yang lain juga mesti harus dilihat. Oke, Bu Pungki, apapun yang terjadi di dalam setel tahanan ini tetap menyerupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian. Tetapi kalau kita kembali kepada aliran uang tadi, kan kita sebutkan di awal itu adalah ada dugaan permintaan uang dari pihak tertentu begitu di sana. Kalau kita tuliskan lebih dalam, mungkinkah kita mengetahui kemana aliran uang tersebut? Apakah betul-betul kepada sesama narapidana, maksudkan sesama yang ditahan atau seperti apa begitu? Siapa yang harusnya kita periksa, yang harusnya kita periksa? Betul. Jadi, memang ada dua hal yang mesti harus ditindaklanjuti, Mas. Yang pertama tadi terkait dengan kematiannya, kemudian yang kedua terkait dengan dugaan-dugaan adanya pemerasan-pemerasan di situ. Nah, pemerasan-pemerasan di situ termasuk juga aliran uang. Yang katakan, misalnya 1,5 juta dikali berapa kepala yang ada di situ, nah itu kan jumlahnya berapa. Apakah ini hanya disimpan oleh orang-orang yang jadi kepala geng di situ, atau misalnya ada mengalir ke oknum anggota misalnya. Ini juga mesti harus diperjelas. Jadi, jangan sampai hal ini dibiarkan sehingga nanti kasus ini menjadi hal yang biasa. Padahal ini kan salah satu bentuk korupsi, suap, seperti itu ya, Mas. Ini mesti harus diberantas habis dari kepolisian, termasuk ruang tahanan polisi ini kan juga masuk dalam lingkungan polri. Sehingga ini mesti harus dibebaskan seperti itu, dari korupsi-korupsi, dari suap-suap model-model seperti itu, Mas. Jadi, dua yang mesti harus diproses terkait dengan pidana meninggalnya seseorang, kemudian satunya lagi terkait dengan dugaan adanya perasan. Iya, dan kemana aliran uang tersebut. Iya, seperti itu. Oke, ada dua yang menjadi sorotan begitu ya, bagaimana ini kemudian meninggal, kronologinya, kemudian yang kedua adalah kemana dugaan aliran uang tersebut. Kemudian berikutnya, Bu Pungki, kalau tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa petugas jaga seharusnya mendengar ada keributan di sesehat tahanan. Bukankah demikian, kemudian seharusnya ada tindakan pidana terhadap aparat yang juga berjaga nih? Karena ada usur pembiaran, bahkan menyebabkan kematian atau tewasnya orang di sesehat tahanan itu gitu. Betul, betul. Jadi, memang kalau kita mau sakuk ya, mau tegas gitu, itu seharusnya aparat jaga mesti harus diproses pidana. Karena kelalaiannya mengakibatkan tahanan yang dia jaga, itu meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh yang lain. Nah, dia kan seharusnya bisa melerai, bisa mencegah gitu ya, terjadinya penganiayaan itu. Tetapi memang kadang-kadang, Mas, ini terjadinya, katakan di satu sel tahanan, sel tahanan itu krodit, kemudian dilakukannya, biasanya ini diduga, dilakukan di kamar mandi. Gitu ya. Nah, terus kemudian disuntol. Jadi, ini kadang-kadang luput dari perhatian, apa namanya, si petugas jaga tahanan. Tetapi, apapun itu, tugas dia, tanggung jawab dia adalah untuk menjaga keselamatan tahanan. Sehingga dia juga mesti harus diperiksa. Seperti itu, Mas Agung. Jadi, artinya bahwa ini bisa jadi merupakan efek domino dari sel tahanan yang menumpuk, kemudian juga potensi kejahatan di dalam sel juga akan semakin besar karena spesifikasinya tadi ya. Tetapi, kalau kita lihat nih, Bu Pungki, kasus ini kan tidak hanya sekali atau dua kali terjadi. Kalau kita lihat dalam catatan begitu ya, ada beberapa kejadian yang sebelumnya terjadi juga. Bahwa ada yang meninggal di dalam sel tahanan sebelum ini. Apa, Bu Pungki, agar kemudian kekerasan di kantor polisi ini tidak terulang kembali, Bu Pungki? Ya. Ini yang kami lihat biasanya terkait dengan over capacity ruang tahanan. Jadi, kami melihat untuk supaya pengawasan itu maksimal, maka tahanan jangan sampai over capacity. Nah, ini biasanya juga tidak hanya polisi ya, kadang-kadang juga penuntut umum maupun pengadilan kadang-kadang menitipkan tahanan di ruang tahanan polisi. Nah, ini menjadi tugas negara untuk memikirkan bagaimana caranya supaya tahanan-tahanan tidak menumpuk di kepolisian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan untuk penahanan ini mesti harus selektif juga. Jadi, jangan sampai misalnya kasus-kasus yang kalau menurut kami ringan ya, ancaman hukumannya ringan, katakan 5 tahun, tidak sampai lebih. Nah, itu terus langsung ditahan. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu pasti akan overcrowded gitu ya, ruang tahanan. Nah, oleh karena itu ini harus dijaga. Nah, selanjutnya juga tadi lakukan apa yang diperintahkan oleh perkat nomor 4 tahun 2015, yaitu harus setiap jam itu diawasi patroli gitu ya. Dan kemudian harus ada CCTV untuk mengawasi juga gitu. Nah, ruang-ruang tahanan, kadang-kadang juga mohon maaf ini, lampunya gelap-gelap gitu ya. Nah, itu terangin. Jadi, supaya semua anggota juga tahu. Nah, ada perlu juga dipikirkan untuk penambahan petugas jaga tahanan. Karena kadang-kadang petugas jaga tahanannya itu minim, sehingga nggak mampu untuk mengawasi sejumlah orang yang sedemikian banyak di satu ruang tahanan. Seperti itu, Mas Agung. Jadi, ada banyak hal yang memang harus dibenahi. Baik. Terima kasih, Bu Pungki. Tetapi, kalau kita bicara tentang kejahatan daripada kita berpikir bagaimana mengevaluasi ruang tahanan dan sebagainya, tentu kita lebih memilih untuk menekan angka kejahatannya saja lebih baik begitu ya. Agar tidak angka kejahatan yang diturunkan. Dengan demikian, sel-sel juga harusnya jadi kosong begitu ya, Bu Pungki. Terima kasih. Bu Pungki, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Terima kasih atas kesediaan Anda. Bergabung bersama kami. Selamat siang, Bu Pungki.